Pasukan pertahanan Israel mungkin telah kehilangan main battle tank Merkava 4 Barak yang paling canggih di Gaza untuk pertama kalinya, sejak mereka melancarkan invasi darat habis-habisan ke wilayah kantong tersebut. Dari foto yang beredar, menunjukkan jika Merkava MK4 Barak telah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kabarnya main battle tank tersebut dihantam oleh alat luadak improvisasi hingga akhirnya mengalami kehancuran. Berdasarkan klaim yang beredar di media sosial, hanya pengemudi tank yang selamat dan awak lainnya tewas dalam ledakan tersebut. Hal ini sangat masuk akal jika melihat besarnya kerusakan yang dialami oleh main battle tank itu. Hilangnya Merkava MK4 Barak merupakan sesuatu yang cukup menghibuhkan, karena ia merupakan varian terbaru dan tercanggih dari main battle tank seri Merkava yang tentu saja sangat berharga dalam inventaris Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Diluncurkan pada tahun 2023, Merkava MK4 Barak memiliki fitur kemampuan mutakhir seperti cakupan kamera 360 derajat yang bisa digunakan baik siang atau malam untuk meningkatkan kesadaran situasional dan sistem perlindungan aktif ABS tropi yang ditingkatkan. IDF bahkan pernah menyatakan jika tank ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan opsi pelatihan VR yang akan bisa merevolusi kemampuan korps labis baja mereka. Namun terlepas dari klaim tersebut, ternyata main battle tank Merkava MK4 Barak yang digambarkan sebagai main battle tank tak terkalahkan, akhirnya mengalami kehancuran juga. Selain itu, kehancuran tersebut juga membuktikan jika tropi armor protection system yang canggih dan satu-satunya yang telah terbukti dalam pertempuran belum tentu menjadi obat mucerab bagi main battle tank ini dalam pertempuran nyata. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Israel kehilangan main battle tank Merkava dalam konflik yang sedang berlangsung. Dalam serangan pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel pada tahun lalu, Hamas mengklaim mereka telah menghancurkan dan menyita beberapa main battle tank Merkava di sepanjang wilayah perbatasan. Selain Hamas, kelompok Hispullah yang berbasis di Lebanon juga berhasil menyerang, merusak, dan menghancurkan beberapa main battle tank Merkava Israel sejak IDF memulai operasi darat terhadap mereka di Lebanon Selatan. Sesuai klaim Hispullah, setidaknya 5 tank Merkava telah dihancurkan dalam sebulan terakhir saja. Dengan hilangnya banyak tank milik Israel, serta beberapa tank di medan perang lainnya di seluruh dunia. Ini membuktikan jika tank paling canggih sekalipun akan tetap bisa dikalahkan di medan perang. Tapi apakah itu artinya main battle tank telah menjadi usang? Peran main battle tank dalam pertempuran modern memang telah dipertanyakan oleh para pengamat militer, analis, dan juga ahli strategi. Banyaknya jumlah tank yang hilang dalam perang Ukraina, perang Nagorno-Karabakh kedua antara Armenia dan Azerbaijan, dan sekarang serangan Israel ke Gaza dan Lebanon merupakan contohnya. Rusia juga dilaporkan telah kehilangan ribuan main battle tank dalam tiga tahun perang dengan Ukraina. Menurut perkiraan, Rusia telah menderita kerugian hingga ribuan tank, sementara kerugian yang dialami Ukraina juga sama buruknya. Menariknya, main battle tank yang mengalami kehancuran di medan perang Ukraina adalah main battle tank kelas Wahid, misalnya T-90M Rusia, Leopard 2 Jerman, serta M-1 Abram Amerika. Konflik di Ukraina ini telah menunjukkan efektivitas senjata murah dan sekali pakai seperti drone dan senjata anti-tank ringan dalam membuat tank menjadi tidak bisa dioperasikan kembali. Menurut para ahli, tank sangat rentan di area yang lapis bacanya paling tipis, seperti di area antara lambung dan turut, blok mesin belakang, dan bagian atas. Jadi, untuk menentu kelemahan tersebut, pengguna telah melengkapi tank mereka dengan belindung tambahan. Konsepnya adalah membuat serangan akan tumpul dan terlempar keluar jalur ketika mengenai belindung pertama, sehingga mengurangi efektivitasnya ketika mencapai lapisan utama tank. Untuk memerangi ancaman drone, beberapa pengguna kini memasang sangkat berlindung, seperti yang banyak dilihat pada main battle tank yang digunakan oleh Rusia. Seorang pensiunan veteran Rusia, Viktor Murakosky, percaya jika operasi tempur berintensitas tinggi antara negara-negara yang secara teknologi sebanding tidak dapat dibayangkan tanpa penggunaan tank dalam skala besar, mengingat daya tembak, mobilitas kemampuan bertahan hidup, daya tahan, dan efektivitas biaya tank tersebut. Dari uraian itu, jelas jika main battle tank terus memainkan peran penting dalam pertempuran. Menganggapnya sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman dalam konflik-konflik masa kini adalah tindakan yang terlalu dini. Apalagi negara-negara terkemuka juga merancang tank generasi keempat dengan fitur-fitur canggih untuk menjegah keusangan dan melawan tantangan modern yang harus dihadapi. Namun harus diketahui jika Merkava MK-4 Barak Israel juga dilengkapi dengan lapis baja dan turut yang baik, sehingga seharusnya ia mampu memberikan pertahanan yang lebih besar kepada awaknya terhadap serangan pesawat tak berawak. Tapi naasnya, ia harus lumpuh karena serangan dari alat peledak improvisasi.